Wow, ternyata sekolah Malaysia itu seperti ini guys Pantas saja ya, murid-muridnya itu betah, murid-muridnya itu senang Belajar kat sana Dan komen-komennya juga disini mengatakan bahwasannya Saya nak sangat tuh, itu sekolah kerajaan ke swasta Dia jawab, kerajaan Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya Rabbal Alamin Ya, kali ini guys ya, sebentar lagi Kan ini libur sekolah, dan sebentar lagi tuh mau masuk sekolah guys ya Anak saya tuh udah daftar sekolah, dan pertengahan Juli ini akan masuk sekolah Gak tau kalau di Malaysia, liburnya berapa hari Kalau disini tuh ada yang libur 1 bulan, ada yang libur 2 bulan guys Tergantung daripada sekolahnya Nah, disini guys, kita akan reaksi sebuah video disini adalah Malaysian Boarding School Tour Saya penasaran sekali bagaimana istilahnya keadaan sekolah disana Dan juga istilahnya, gimana sih apa saja yang ada di dalam sekolahnya Mungkin jadi inspirasi bagi kita Dan juga menjadi inovasi juga untuk nantinya Untuk kita kasih masukan kepada sekolahnya Harus ada apa-apa yang perlu kita tiru Tentang kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah sana guys Oke, langsung saja disini tidak membanding-bandingkan Tapi kita akan mencari istilahnya kebaikan-kebaikan yang ada disana Lalu kita bisa terapkan ke sekolah-sekolah yang kita ada gitu guys Siap, istilahnya ya yang dekat sama saya aja sih Yang istilahnya kita bisa kasih masukan gitu Oke, langsung saja guys kita upload videonya Let's go Oke, ini daripada channel iLogs ya Sekolah Seri Puteri 5 tahun ke kita belajar Takkanlah tak nak CJ Allah, jangan pula Oke, macam ni guys Jadi budak-budak ni Eh, budak-budak Akak ni berarti sekolah kat sini lah Nak habis CJ Dikazah Semua saya tetap drama Guys, kemai Kena bebel sebab udah 6 tahun Jau, kena bebel kenapa tuh tadi Kena bebel sepuluh tahun baru nak ambil CJ SPM Ya Allah Kemana aja gitu Sampai 6 tahun loh Oh, ini beli PRS dulu lah Okay Eh, jap, jap Saya want you Eh, saya juga So, benda dah lain tu, Sarah What? Tapi, cemilnya masih ada Cemil legend masih ada Apa yang kitorang buat Masa kitorang found tree Sampai 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 juga Kita sudah dipak sini ya dulu Oh my god Lepas itu Lepas itu kalau Pas itu PR kita Ambil Lepas itu kita ladi Taman Pakci Anwar Taman Pakci Anwar Taman Pakci Anwar Saya duduk tempat saya tanam phone dulu Kayak kita tuh Bernostalgia Iya kalau kita ke sekolah kita guys ya asli Jadi kayak Udah 6 tahun Atau bahkan kayak saya Udah berapa tahun ya Udah 10 10 12 13 tahun mungkin Saya gak ke sekolah lagi So itu lama banget guys Terakhir saya tuh 2014 2013 Saya kesana Berarti berapa tahun 17 ya 2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10 tahun guys Ini yang sekolah SMA gitu Tapi kalau yang SD itu Sekitar 15 tahunan Wow Di tempat lepak kita orang dulu Ni kat belakang ni aku tak tahu lah kita buat apa Tapi kita selalu tak nak pride dalam kelas tau Pasal aku ingat Azimah pernah seret aku kat sini Iya Sampai sekarang aku kan Sampai sekarang dia lepak lepak luar Lepak kat lepak kita Masa ada buah hal Bukan Suspect Lukisan saya Bukan Itu berkarya Terus dipanjang di sekolahnya Terus dipanjang di sekolahnya Itu sangat-sangat Menyenangkan Okay Ini kelas kita orang masuk 1445 Yes Awak kelas apa? Saya 5R Ini kelas anak Pilih masuk ke Kekasih orang Wala Jadi takde orang Wih Diorang dah ber Diorang dari dulu Mereka ni eh? Tak Lepas kita pun Oh Diorang dah bertah Diorang boleh buat phone Diorang boleh buat tab Dah kenapa Diorang punya bot tu Takde Oh Di sekolah disini Ada ini guys Nih Apa ini namanya Lemari-lemari gitu Buat tasnya Wah Keren sih Baru dapet Waktu saya sekolah dulu Itu gak ada Kayaknya sampai sekarang Sekolah kita pun gak ada Itu seni sangat itu Keren sih Ada ranya gitu Oh Keras kita selalu jadi kelas terkoto Selalu gila Selalu gila Selalu gila Selalu gila kita masuk Selalu Keras jadi kita kotor Betul Betul Sebab ada awak Lepas tu saya jalan kat sini Maksud saya serpakan awak Maksud saya cakap kat awak 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 Anak awak dapat PLK Eh patah macam Patah awak perlu tiang Maksud tu Ii Sampai sekarang Ok Oh kat sini Dah ada tanah dulu hijau Eh Cantik juga Kaisak dah kursi-kursi gini Biasanya kalau di Indonesia itu Dintik dengan kantin Terus ada seperti ini Kursi-kursinya Terus lapangan juga Tapi lebih ke Apa ya guys ya Kalau disini kayak Tertata aja gitu Sekolah-sekolah saya dulu itu Sekolah saya loh ya Bukan yang lain Kalau teman-teman sekolahnya Lebih maju daripada tempat saya Gak apa-apa Jadi kalau sekolah saya itu Disini sekolah gitu kan Anggaplah di satu kota gitu Nanti ada tempat kecil banget Untuk tempat duduk-duduk gitu Sama kantin Ini keren banget Sekolahnya punya lapangan sendiri Kok masuk kah Kok belnya gitu ya Wah Punya musola sendiri guys Musolahnya gede Wow Ini bukan sekolah kecil Ini sekolah besar Kalau disini mungkin di Solo itu Ada sekolah Muhammadiyah itu Yang Apa namanya SMP Ataupun SMA Gitu guys Itu gede-gede juga Ada masjidnya juga di dalam Terus ada juga istilahnya Kayak Yang kayak gini Yang lapangan-lapangan itu Komplit sekali Kalau sekolah saya dulu Gak punya lapangan Sedih banget Sedih banget sih guys Oh enak Oh cantik ni guys Okay Rangkasut Rangkasut diorang kat atas Dah berpindah Wow Ini mahal Pasti sekolahnya Asal dah cantik sangat Eh ada Ada kelas lah Wih dalam Wih Okay ini susunan Wah cantik je Eh kita pernah ambil gambar Gambar-ambil itu ni Jadi kita berpindah Menyenangkan Asli menyenangkan banget guys Bisa Bisa Apa yang Nostalgia Saya rasa lah Ada yang menambah Kau ayah sebab covid Betul Menambah Hai Banyak 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 Keren sih Hujan Body very Hai Nama yang kita selalu ada Kat sini Sini So guys Ini nama yang kena dimain Sini 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 Tulisnya Oh berarti ni Anak-anak yang Agak-agak cerdas Kalau saya tuh Anak nakal Anakal itu kayak Suka bolos Suka lambat Macam tuh Gak baik lah Tapi kalau kita bilang tuh Kita tuh anak cerdas Makanya telat Banyak mikir Tak pernah Tak pernah duduk Bukan duduk Dia lukis Dia cek Itu Kasih kita Masih kita Kedua hujung Oh disini Oh berarti Ini full day Ya guys Ya mungkin Full day Ada jam untuk tidurnya Juga ada tempat Tidur seperti ini Saya baru menemukan Ini Tapi mungkin Sekolah-sekolah Yang maju Juga Sekolah yang bagus Mungkin Ada sepertinya Juga Jadi kalau di sekolah Saya itu guys Ya karena kita itu Maksudnya sampai jam 1 Aja Ya kan Nah habis itu pulang Jadi gak ada Katil-katil Macam nih Baru tahu guys Tapi rasanya Zaman sekarang Dah tak ada lah Kejadian Bully-bully Itu kot Kot lah Tak tahu lah Kalau ada lagi Oke Tidak ada Telepon kayak gitu Kok Bila gosok Diorang Dah bertukar Dari pada Pakai Apa Dulu ada Tak ada Kok bisa ya guys Ada tempat Setrikahnya Gitu Terus ada Tempat gosok-gosok Gitu guys Ada Aktifitasnya Apa aja Coba teman-teman Komen Sebentar Ini kan Boarding School Boarding School Berarti kan Pondo Ya guys I tak faham Juga Siap Ini Pondo Pesantren Tapi Sekolah I tak faham Juga Jadi Jadi kayak Di Pondo Pesantren Gitu Ada Katilnya Terus ada Tempat Setrikaannya Ada Laundrynya Gitu guys Ya Mungkin Disini Nginep Jadi Bingung Guys Mungkin Disini Lebih Ke Asrama Mungkin Bukan Pondo Tapi Asrama Juga Ada Kasut 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 Kasitu Alam Ada Kati 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 Oh Bener Guys Ini Asrama Guys Kayaknya Gitu Tak 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 Tahulah Bagaimana kita Boleh berlari Dengan gagah Sampai 26 Round Dulu Sekarang Dah tak Larat Dah Tak Larat Ternyata ini tuh kayak asrama gitu guys Jadi bukan hanya sekolah di dalam Tapi ada orang yang tinggal gitu Ini berarti kayak seperti Kita takut kalau kita masuk lagi Time for home 3, kita lepak dalam ni Movie macam-macam Okay bye-bye Tempat drama Alright guys Itulah tadi ya sekolah yang ada di Malaysia Yaitu sekolah Sri Putri Cyberjaya Sangat bagus sekali dan saya katakan itu seperti asrama ataupun pondok pesantren Yang mana di dalamnya ada orang mestinya Iya iyalah masa gak ada gitu Tapi disini guys bagusnya di sekolahnya ataupun di kelasnya itu ada rak-raknya Dan kita lihat juga punya musola yang besar dan juga punya lapangan yang besar Itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bagus sekali guys ya Wow ternyata sekolah Malaysia itu seperti ini guys Pantas saja ya murid-muridnya itu betah Murid-muridnya itu senang Belajar kat sana Dan komen-komennya juga disini mengatakan bahwasannya Saya nak sangat tuh Itu sekolah kerajaan ke swasta Dia jawab Kerajaan Wow Begitu besar peranan kerajaan Itu pada sekolah-sekolah Sehingga sekolah-sekolah itu best Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih telah tonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton